Bagaimana cara install TeamViewer di PC atau di laptop Anda? Yang pertama kalian lakukan, buka Google Chrome atau Mozilla Lalu ketik di pencarian ini, TeamViewer Ketik aja TeamViewer di sini Lalu kalian pilih yang TeamViewer Windows Download for Remote Desktop Access Nah ini dipilih Nah di sini ada 2 pilihan, download 64 bit, kalian pilih aja Atau kalau PC kalian ini 32 bit Tapi ini otomatis ya Tergantung dari berapa bit PC atau laptop kalian Ini biar aja downloadnya sampai selesai Nanti kalau downloadnya sudah selesai, baru kalian install Oke sudah selesai Lalu kita buka filenya ini Kita klik ya Nah kita cari file yang kita download tadi, ini TeamViewernya Ini karena aku sudah install TeamViewer duluan ya Jadi aku uninstall dulu aja Biar kalian tahu bagaimana cara nginstall TeamViewer itu dari awal Ini aku uninstall aja dulu Ini kegunaannya ya Untuk kalian bisa nge-remote PC atau laptop kalian itu dari jauh Jadi kalau ada hal-hal penting ini bisa Atau kalau di aku ini kegunaannya untuk remote kerjaan ya Ini aku buka file tadi TeamViewer setup x64 Artinya 64 bit Lalu pilih default installation Accept and next Pilih aja itu Lalu biarkan proses install sampai selesai Ini filenya kecil ya Jadi downloadnya juga cepat Nginstallnya juga cepat Yang kalian perlukan itu cuma Your ID dan password Nanti aku akan tunjukkan Itu yang terpenting Kalian tahu ID-nya Dan password-nya Jadi kalian bisa Meremote dari jauh Nah ini kalian pilih Centang aja I achieve the EULA and the PDA Ini kalian centang dulu Oke Lalu continue Nah ini udah keluar TeamViewernya Ini your ID-nya 630 Ini yang terpenting ya Jadi kalian tinggal foto aja Atau kalian W aja 630 426 Sama passwordnya